Alkisah, ada seekor rusa yang sedang hamil. Dia mengalami sakit karena akan melahirkan. Ketika menjelang sore hari, hutan tertutup awan hitam. Lalu petir menyambar hutan. Dan terjadilah kebakaran hutan. Dengan terpaksa, sang rusa harus meninggalkan rumahnya akibat kebakaran hutan tersebut. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, dia datang ke tepi sungai karena kehausan. Sebelum minum, ia melihat cerminan dirinya di sungai. Raut kecemasan terlihat di wajahnya, karena rumahnya terbakar, dan juga harus melahirkan. Ketika ia akan meminum air, rusa mendengar suara gerakan di semak-semak di sisi kirinya. Lalu rusa melihat ke arah kiri dengan mata juling. Rusa melihat bahwa dibalik semak-semak ada seorang pemburu membidiknya dengan panah. Rusa yang sudah sangat gugup karena kebakaran hutan dan akan melahirkan, sekarang makin ketakutan ketika dia melihat pemburu itu. Sang rusa berpikir dalam benaknya untuk lari. Saat dia berbalik untuk lari ke sisi kanannya, dia melihat seekor singa ganas bersembunyi di semak-semak dan siap untuk menyerangnya. Lalu rusa melihat ke sekitar. Ada pemburu di sisi kiri, ada singa di sisi kanan, kebakaran hutan di sisi atas, dan sungai di sisi bawah. Sayangnya, dia tidak bisa menyeberangi sungai, karena sungai itu sangat dalam dan penuh dengan buaya. Rusa menyadari bahwa kematian ada di sekelilingnya. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Lalu, sang rusa berpikir untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi tidak ada jalan keluar. Kemudian, rusa berpikir bahwa kematiannya itu pasti. Jadi kenapa harus takut? Mengapa tidak mati dengan harga diri yang bermartabat? Rusa menjadi tenang. Dia mulai minum air di sungai tanpa rasa takut dan mulai berharap yang terbaik. Melihat rusa sedang minum air, pemburu ancang-ancang mengambil anak panahnya. Saat dia akan melepaskan anak panahnya, ada suara petir yang keras di langit. Tangan pemburu menjadi gemetar karena suara petir yang keras tersebut. Tembakan dia pun meleset. Tak disangka, panahnya mengenai singa. Singa terluka dan matanya tertuju pada pemburu. Singa marah pada pemburu dan mulai berlari ke arahnya. Si pemburu pun mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Lalu singa pun mulai mengikutinya. Dengan diiringi kilat, hujan mulai turun dengan deras. Dan api hutan pun menjadi padam. Di lain pihak, setelah minum air, rusa melihat bahwa tidak ada pemburu atau singa, dan kebakaran hutan juga telah padam. Tanpa membuang-buang waktu, rusa langsung lari dari sana. Dia pergi ke tempat yang aman dan melahirkan tiga anak. Jika kita melihat dalam hidup, maka kita akan menemukan bahwa ada momen-momen ketika kita dikelilingi oleh kesulitan dari semua sisi dan seperti tidak ada jalan keluar. Akan tetapi, seseorang tidak boleh kehilangan keberanian pada saat-saat seperti itu. Seberat apapun masalah yang datang dalam hidupmu, peluklah rasa takut itu. Pilihlah untuk menghadapi masalah secara terbuka dan berpikir positif. Karena jika kamu menghadapi masalah dengan keberanian dan berpikir positif, maka kamu akan memiliki harapan. Dan ketika kamu memiliki harapan, maka, segala sesuatu mungkin terjadi.